Intro Dulunya tempat ini menjadi tempat permukimnya para maestro seni seperti Kesang, Es Ngaliman, dan Sardono Wekosuma. Dan dilihat saat ini bahwa banyak sekali art mural yang ada di Kemelayan dan pasar seni tentunya, sehingga nafas seni yang ada di Kemelayan masih tetap ada. Inilah Kemelayan. Nah, Kemelayan itu ternyata dari kata Meloyo. Nah, Meloyo itu sebutan dari para abdi dalam pengrawit Kraton. Itu benar nggak sih, Mbak? Daerah-daerah di sekitar Kraton itu memang jadi tempat tinggalnya para abdi dalam. Nah, kalau yang di Kemelayan sekarang itu memang dulu ya tempat tinggalnya para Meloyo itu salah satu kelompoknya yang nyogo, yang nabuh gamelan gitu di Kraton Kasunanan. Kawasan ini dipenuhi oleh lorong-lorong sempit dan panjang. Dan dulunya sering sekali terdengar gending gamelan Jawa yang ditabuh oleh para pengrawit yang ada di Kraton Kasunanan, Serakarta. Nah, kebetulan sekali di sini saya mendengar gending-gending gamelan Jawa yang sedang ditabuh. Mari kita dengarkan. Saya cucu dari Projologitan, cucu nomor empat. Mulai untuk kesenian itu suargi bapak yang menarik pengrawit-pengrawit dari Kampung Kemelayan. Kebetulan yang sendiri itu sebagai undagi Kraton pada waktu singgun yang ke-10. Aku tuh suka warna pink soalnya. Ini ya mbak, 150 kan? Iya kak, mas ya. Terima kasih. Selamat-selamat. Nafas kesenian yang ada di Kemelayan ini masih bisa kita rasakan sampai detik ini. Mulai dari adanya mural art yang ada di setiap gending-gendingnya dan juga aktivitas dari para pedagang kesenian. Namun yang lebih menghidupkan koridor Gatsu ini adalah dengan adanya live performance dari para siman-siman yang ada di sini. Terima kasih telah menonton!